Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia DKI Jakarta, Syarif Fidayatullah, menyayangkan langkah Kementerian Agama membatalkan ibadah haji tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pembatalan tersebut dianggap keputusan sepihak tanpa melalui koordinasi dengan DPR. Kementerian Agama secara resmi mengumumkan pembatalan ibadah haji tahun 2020 akibat pandemi corona. Meski demikian, kebijakan ini mendapat tanggapan dari Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia DKI Jakarta. Ketua GPMI DKI Jakarta, Syarif Fidayatullah, mengatakan pembatalan ibadah haji tahun ini dianggap tidak berkoordinasi dengan DPR RI, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Padahal berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang kebijakan soal penyelenggaraan ibadah haji, kebijakan ini harus diputuskan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Ibadah haji yang ditulai oleh kemendek adalah permintaan dari Presiden infonya. Itu kan seharusnya kemendek yang harus mengadakan RDP dulu, rapat dengan pendapat dengan DPR RI. Kalau RDP, kalau memang itu selesai atau memang disetujulah RDPR, baru kita melaksanakan. Ini uang rakyat, tanya dulu kepada rakyat. Kalau memang DPR RI menyetujui tentunya harus dilaksanakan, tetapi sangat disayangkan langsung diumumkan, sehingga kita bisa tergaji kejolak. Kalau mau sudah menyetor, tetapi sekarang tidak boleh mengambil semua, itu kan duit hak dia. Kalau memang sudah membatalkan, tentu saja pemerintah juga melepaskan semua dana-dana yang telah disetor. Harapan kita bersuasif dengan DPR RI agar kita sinergi dan membangun negara dan bangsa ini, dan terutama para ibarat haji di sini agar suasana.